Masyarakat Desa Kuala Simbur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung, Jabung Timur, saat ini terancam abrasi. Abrasi ini mengancam keselamatan warga akibat gelombang air laut pasang yang terus-menerus menggerus wilayah desa pesisir tersebut. Abrasi mengancam masyarakat pesisir Desa Kuala Simbur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung, Jabung Timur. Pengamatan di lokasi sepanjang wilayah pesisir Desa Kuala Simbur yang terletak di dua dusun, terdiri dari Dusun Delayan 1 dan Dusun Bahari 1 saat ini terus diterpak gelombang air laut pasang. Kepala Desa Kuala Simbur, Juhaifa mengatakan, ia mengaku telah melaporkan abrasi yang telah terjadi sejak belasan tahun lalu ini kepada pemerintah daerah sejak lama. Namun hingga kini belum mendapat tanggapan. Masyarakat di Desa Kuala Simbur sangat berharap perhatian dari pemerintah dalam hal pembangunan turap atau tanggul penahan ombak sepanjang 1 km. Pembangunan turap dimaksudkan agar permukiman warga tidak lagi terancam abrasi. Selama terjadinya abrasi, tidak sedikit rumah masyarakat di Desa Kuala Simbur yang menjadi korban. Sejauh ini abrasi telah mengikis wilayah pantai desa setempat hingga 150 meter. Ratusan permukiman masyarakat Desa Kuala Simbur yang didominasi bekerja sebagai nelayan saat ini juga terancam karena air laut sudah berada dekat dengan permukiman. Juhaifa menjelaskan jika abrasi terus terjadi dan mengikis wilayah pantai, maka permukiman warga akan terancam. KB bagaimana caranya bisa dibangun turap, pemecah ombak atau menghadang lubang supaya masyarakat yang ada di Desa KB Kuala Simbur ini bisa tergintar dari abrasi.